Penduduk yang tinggal di pelosok jati luhur harus benar-benar sabar. Tak hanya bergantung pada cuaca dan perahu, mereka yang menyeberang pun butuh biaya cukup besar. 50 ribu rupiah untuk sekali jalan keseberang. Perahu akan membawa bambu beberapa kilometer mendekati jalan besar. Mungkin bagi banyak orang, batang bambu tak berarti apa-apa. Namun bagi warga Sukasari, inilah salah satu rejeki Tuhan untuk menyambung hidup. Selain mencari bambu, masih ada lagi mata penghidupan masyarakat desa ciririp jati luhur. Letak desa yang persis di tepi danau membuat warga juga bergantung dari perikanan. Ada yang bekerja di Karamba dan juga mereka yang menjaring di pinggir. Salah satunya adalah Eman, warga desa ciririp yang sudah sejak kecil terisolir di desanya. Dirinya lebih memilih pasrah hidup seadanya di desa daripada harus ke kota. Selain jauh, tentu saja mahal. Menjaring ikan di tepi memang cukup sulit. Namun hanya itu yang bisa dilakukannya. Tak punya perahu untuk mencari ikan ketengah, dirinya pun sudah terlalu tua untuk mencari bambu. Sama seperti pencari bambu, warga lain di desa ciririp juga berharap banyak pada pemerintah akan keberadaan akses jalan. Desa yang dahulu termasuk Kabupaten Karawang ini pun mempertanyakan keseriusan Purwakarta untuk membangun. 15 tahun setelah ikut Kabupaten Baru, belum juga ada tanda-tanda pembangunan jalan. Padahal janji sudah seringkali terucap. Udah berapa banyak yang janji, Pak? Banyak ya, Bupati. Dari dulu Bupati, bicaranya Sukasari. Tapi nyatanya, kalau Sukasari kan ini pemekaran. Baru berapa Bupati ya, baru 2 Bupati. Kalau nggak salah, 2 atau 3. 83 periode Bupati. Warga ciririp yang hanya berjarak 100 km dari Jakarta, masih harus menyeberang menggunakan perahu. Sembutan Jawa Barat yang maju jauh panggang dari api di desa ini. Mau keluar masuk desa saja, harus menyeberang danau dan biaya yang mahal. Di tempat lain, masyarakat sekitar Jatiluhur tak hanya menggunakan danau untuk menyeberang, namun juga mencari makan. Peribuan karamba apung tersebar hampir di seluruh bagian danau. Selain wisata, serta pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur juga terkenal akan perikanannya. Ikan emas, nila, serta patin hidup subur di karamba warga. Aroma keuntungan tercium jelas dari banyaknya usaha karamba jaring apung. Namun, warga asli sebagian besar hanya menjadi pekerja di industri perikaran ini. Modal bisnis ikan air tawar di sini cukup besar. Satu karamba bisa menghabiskan modal 10 sampai 12 juta rupiah. Tak heran, banyak pengusaha di sini berasal dari Jakarta ataupun Bandung. Butuh 3 sampai 4 bulan sampai akhirnya ikan siap dipanen. Saat panen inilah, warga bisa ikut kecipratan perjeki. Pembeli borongan biasanya mempekerjakan warga untuk pengepakan ikan. Hasil ikan dari Jatiluhur sudah cukup kenamaan di luar. Setiap hari, ada saja pembeli yang memanen karamba. Ikan di kolam dihargai sesuai harga pasaran. Kualitas mutu ikan yang baik membuat perikanan di Jatiluhur tak pernah mati. Air yang terus mengalir dari citarung, serta kedalaman waduk yang mencapai 80 meter membuat ikan bisa tumbuh sehat. Tak heran, pasaran penjualan hasil dari Jatiluhur hampir ke seluruh negeri. Bukan hanya di Jawa Barat dan Jakarta saja. Ya Mirza, urusan perikanan di waduk Jatiluhur ini sudah main-main ya. Ada lebih dari 10 ribu kolam peternakan ikan di tempat ini. Dan sebaran penjualannya pun jauh-jauh. Sampai ke Jawa Timur bahkan ada yang dijual hingga ke Palembang di Sumatera sana. Namun, perikanan yang menjanjikan ini bukan tanpa resiko. Dari pendapatan yang menghiurkan, pemilik karamba bisa saja merugi habis-habisan. Sudah sering cerita ikan mati tiba-tiba dan menjadi sampah di permukaan waduk. Ikan mati biasa terjadi saat hujan lebat dan panjang. Selain itu, hujan yang disertai angin pun kerap membuat was-was pemilik karamba. Namun cuaca hanya salah satu penyebab. Penyebab yang lebih parah adalah hasil ciptaan tangan pengusaha sendiri. Ya, sisa pakan ikan bisa menjadi racun bagi ikan sendiri. Bayangkan saja, dari bibit sampai panen, satu karamba menghabiskan 3 sampai 4 ton pakan. Sedangkan di Jatiluhur, ada puluhan ribu karamba yang aktif memelihara ikan. Bertahun-tahun terendap di dasar waduk, pada waktunya sisa pakan pun menjadi racun. Itu berbahaya itu kan jadi lumpur-lumpur endapan dari sisa-sisa makanan yang ada di lumpur gitu kan. Dia kehidup lagi sama ikan. Dan pada saat hujan, ombak, angin itu kan air kan jadi ini apa, bergulung itu kan. Ngebalik gitu? Ngebalik, jadi kena ikan. Jadi nempelin asang, insang gitu kan. Nah itu menyiapkan jadi kematian pak. Sungguh miris. Berebut usaha membesarkan ikan di karamba tanpa memperhatikan sisa pakan. Alam dengan mudah membalikan tawa penuh keuntungan dengan kerugian. Parahnya lagi, bukan hanya pemilik karamba yang merugi, namun juga jutaan masyarakat lain yang siap terlantar hanya karena sisa pakan. Sisa pakan.